PT UN Tanjung Pinang di Batam, Kepulauan Riau menggelar sidang gugatan terhadap KPU Kabupaten Natuna atas dicoretnya satu nama bacalek Partai Perindo untuk Kabupaten Natuna dari daftar calon tetap. Bacalek atas nama HAMKA dicoret dari daftar calon tetap karena dianggap menjabat sebagai pengurus di lembaga pemerintah. Sidang yang berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang kali ini sudah memasuki tahapan penyampaian bukti dan menghadirkan saksi. Bacalek Partai Perindo atas nama HAMKA dicoret dari daftar calon tetap karena merajuk pada Peraturan KPU Pasal 27 Nomor 20 Tahun 2018 bahwa calek tidak boleh menjabat sebagai pengurus di lembaga pemerintah dan harus menyampaikan berkas pengunduran diri paling lambat satu hari sebelum penetapan daftar calon tetap. Kuasa Hukum Bacalek Partai Perindo Natuna Pol Manainggolan mengatakan merujuk kepada Undang-Undang Pemilu dan PKPU, Bacalek atas nama HAMKA bukan merupakan aparatur sipil negara, anggota TNI atau Polri. HAMKA hanya sebagai pengurus badan usaha milik desa Batu Kabon di desa Sumedang, Natuna dan tidak menerima upah secara berkala dari pemerintah. Penyampaian surat pengunduran diri pun sudah disampaikan pada saat sebelum pleno penetapan daftar calon tetap. Penyampaian KPU keluar pada tanggal 20 September. Jadi kalau mengacu dari penerjemahan pasal dari peraturan KPU, politik KPU tersebut, yang dimasuk suatu hari itu adalah masih tanggal 19 September. Tanggal 19 September ini sampai kapan? Kalau kita terlihat sampai jam 00. Faktanya, penggugat ini menyerahkan surat pemerintian sebagai pengurus dari BUMDES tersebut, yang mana surat pemerintian itu dikeluarkan oleh kepala desa, diserahkan itu tanggal 7 September kepada KPU. Ada serah terima surat, ada bukti terima surat. Dan di dalam gugatan sudah kita lakukan itu sebagai bukti. Penggugat juga menegaskan bahwa semua bukti yang dibutuhkan pengadilan sudah disampaikan pada sidang penyampaian bukti dan saksi. Namun pihak tergugat tetap menyatakan bahwa seharusnya berkas tersebut disampaikan sejak awal pendaftaran. Sidang ini akan dilanjutkan pada Selasa 13 November 2018. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofyan, Triberata TV, Salam Triberata.